Pemandangan pemerintah terkait maraknya lomba burung berkicau sekarang ini, kan itu juga sebagai yang dianggap penyebab permintaan pasar makin tinggi, akhirnya berimbas ke perambahan burung di alam. Saya mengenai pemanfaatan apa yang cinta burung, itu sebetulnya harus kita bahagian dan baik. Dengan catatan bahwa pengambilan hidupan itu bukan dari alam, dari penangkar-penangkar. Dan untuk diketahui, penangkaran burung saat ini masyarakat sudah sangat berdiri, cukup banyak. Ya kalau pencinta burung berkicau itu mengambil dari penangkaran, kemudiannya kita harus dukung. Kenapa kita dukung? Pertama, hobi masyarakat terbenuh. Berarti sebagai peluang, pemanfaatan, penangkaran, baik segi konservasi dan dunia. Kecuali konservasi apa? Dia tidak mengambil alam, kan? Berarti selama ini mengambil alam. Pak, tapi faktanya kan tetap mengambil alam, bahkan fakta yang masih ada. Sementara lombakan terus makin banyak bergulir. Apakah pemerintahan enggak ada semacam regulasi untuk kontrol-kontrol hal ini? Kontrol tetap. Seperti apa, Pak? Ya seperti contoh, satuan yang didedarkan itu harusnya definisional. Enggak, khusus yang burung di lombakan burung berkicau kan itu enggak ada, Pak? Ada. Contohnya apa? Contohnya kalau itu tidak dari penangkaran, tidak acalusul yang jelas, pasti itu menjadi masalah. Dan ini beberapa tempat seperti di Bali kemarin, ada yang membawa dan ternyata itu ilegal, yang langsung diselamatkan, diambil. Enggak, untuk burung yang dilombakan ke kontes burung berkicau, seperti murai batu, juca hijau, kacer, itu kan sekarang makin marah, Pak. Apakah ada enggak, Pak, untuk aturan-aturan yang mengontrol hal itu, Pak? Karena, seperti apa, Pak? Itu peridaraan, di 447 peraturannya harus barang, satwa yang baik dilindungi itu harus ada dokumen. Ya kan? Nah, kalau itu terjadi tidak ilegal, tidak ada dokumen, berarti ilegal kan itu? Tapi kan yang dilombakan itu kan bukan termasuk burung yang dilindungi, Pak. Baik dilindungi, namanya tembukan satwa, ya. Baik yang dilindungi, maupun tidak dilindungi, saya ketuntan 447, hirus itu harus disertai di sini. Dan, sepertinya apa, asal usul, Pak, burung itu? Permasalahan sekarang kan terjadi, sudah terlalu marah, yang sudah terjadi lama-lama itu, Pak. Nah, inilah salah peran kami ke sini, supaya masyarakat yang cinta burung itu menyadari, ya kan, menyadari, kalau ini berlanjut terus, alam akan punah. Ya kan? Alam akan punah, meskipun dia akan, generasi berikutnya akan tidak dengarkan suara burung. Makanya sekarang mulai konsen, menjaga, membangun namanya penangkaran. Jadi, maksud Bapak, yang nanti burung yang akan dilombakan itu harus memiliki dokumen untuk kepemilikannya. Apakah itu sudah disosialisasikan, nggak, Pak? Sudah. Nah, cuma salah satu diantar, ini kan, sosialisasi secara tidak lanjut. Seandainya itu masih terjadi, kira-kira sanksi yang berlaku seperti apa, Pak? Nah, kita itu ya, pertama kan, sosialisasi tadi. Kalau berkali-kali sosialisasi, maka pemerintah kan membangun namanya penangkaran-penangkaran. Nah, regulasi kita tidak langsung mempermudah adanya penangkaran-penangkaran di beberapa masyarakat. Contoh lah dulu, ambil contoh, jalap bagi. Dulu juga sama kan mengambil dari apa-apa. Ya, akhirnya pemerintah membuat keujakan, kasihlah penangkaran-penangkaran. Regulasi di beberapa tempat ada penangkaran. Nah, dengan penangkaran yang banyak ini, ya kan, mau nggak mau, teman-teman masyarakat tidak mengambil apa-apa. Malah sekarang peduli terhadap orang-orang. Ini yang harus dibangun. Nah, kalau lanjut-lanjut terjadi begini, ya, contoh aja satu lagi. Tadi saya katakan, kalau kuota alam, ya, tidak dikasih, manajemen menteri tidak dikasih memberi kuota, rekomendasi kuota dan lipi, bagaimana saya akan merupakan kuota tangkap? Ya kan? Kalau ada kuota tangkap, berarti masyarakat bisa mengambil dari itu secara resmi. Bapak tadi mengatakan, Bapak-bapak, pemerintah belum memiliki data kongrit terkait populasi buruh-buruh. Nah, kira-kira pemerintah mengharapkan siapa, Pak, untuk yang, untuk memberikan data-data itu, Pak? Sebetulnya data itu kan ada, harus ada dari daerah. Bahwa wilayah-wilayah tertentu, punya populasi, katakan, bahwa murah-murah batu, ya, dimana murah batu juga berada. Ya, padahal ini disenangi teman-teman pencinta buruh. Nah, data ini kemudiannya dibangun di tingkat daerah maupun di tingkat lipi. Karena yang menerbitkan kuota tangkap rekomendasi itu adalah dari lipi, sebagai CNTP Kota Ruti. Kalau kuotanya dimunculkan dengan CNTP Kota Ruti, berarti diambil ini kan tidak akan mengambil. Nah, permasalahan sekarang, data ini tidak didapatkan dari lipi dan lain-lain. Nah, kenapa? Data kan tidak boleh hanya data kebohong-kebohongan data ini kan, harus konkret. Konkretnya apa? Harus melakukan monitoring, informasi, monitoring terhadap satu apu burung-burung ada di pulau Sya Allah. Kan gitu? Masalah monitoring, NTP juga, mohon, ada perdoman untuk monitoring yang dikatakan sebenarnya, dipakai teman-teman daerah. Sehingga perguruan tinggi yang di daerah tidak harus lipi, di daerah di pulau Sya Allah, teman-teman daerah yang alih itu dikasih perdomannya untuk mengumpulkan data-data kompetensi. Data ini sebagai nanti lipi memutuskan. Kan jantikan kotorita kan tidak hanya berubah itu, ya, konkret, populasi hati. Dari situ, nanti, lipi akan memberikan rekomendasi kotak kepada management authority. Nah, management authority akan menerbitkan namanya kota tangkap. Kota tangkap itu nanti teman-teman, teman-teman bintang burung, mempunyai legalitas. Karena ada kota, satikin ya, nah kami sekarang berjuang supaya populasi yang ada di alam itu dapat kota, ya, ini nanti satu, ya, kota alam, ya. Supaya teman-teman yang pencinta burung punya rasa tangkap, pilih legalitas. Sekarang kan, ya, ini lagi berjuang. Tadi saya minta Pak Dekan, tolong saya dibantu, saya kasih Pak Dalipi, karena penurunan tinggi Dalipi kan satu sebagian, saya inginkan betul-betul, ya. Setelah itu berhasil, bangun namanya penangkaran. Penangkaran, kan ada, ada masyarakat juga bikin penangkaran. Pelan-pelan cinta alam diambil kata-kata, ya, alam dikurangi tidak diambil, nah inilah namanya konsep asli. Alam tetap bercam, bertumbuh dengan populasi yang ada, tadi kan ada namanya pengaruh ekologi dan pengaruh manusia. Nah, ini yang masuk ke manusia, karena diambil tanpa terkontrol. Nah, ini kalau Lipi memberi kota dengan terkontrol, alam kan tidak terkontrol. Pengambilan secara terkontrol, masyarakat ada legalitas untuk mencinta burung, ya. Sekaligus, ini berkembang terus, punya nilai tambah, alam dikurangi, seperti Jalapali, penangkaran berhasil, Alhamdulillah nanti pendapatan masyarakat alam tercapai. Apalagi dalam PP7, bahwa yang ditangkarkan 10% kebanyakan. Ini yang harapkan. Semua lapisan masyarakat nantinya akan punya hak untuk mendapatkan legalitas untuk seandainya ada kuota tangkap itu, Pak? Dapat legalitas. Terkait penelundupan burung, bahkan ternyata tidak hanya burung-burung kita yang diselundupkan ke luar, Pak. Ternyata ada burung-burung luar yang diselundupkan ke kita, karena menganggap Indonesia adalah pansa-pasar yang sangat besar. Seperti contoh, murai batu dari negara tetangga, terus juga loket, kenari, gitu. Kira-kira yang domennya untuk impor ini, itu di tangan siapa, Pak, ya? Jadi impor gini, ya? Impor yang satwa di dalam negara ini, selama itu kita tidak menganggap, tidak menganggap, itu masih di handle di biaya juga dan karantina. Itu pertanyaannya. Kalau itu legal, pasti lain. Permasalahan sekarang kan banyak yang tidak ilegal, baik impor maupun ekspor. Betul nggak? Karena aturan bahwa itu legal, ya ada barang yang masuk ke Indonesia. Sekarang pertanyaannya, bagaimana, Pak, kalau sudah ilegal di masyarakat Indonesia yang impor? Ya, tahu, kita tahu sendiri bahwa di Indonesia banyak jalan-jalan tikus, karena kita ada jalan-jalan tikus, karena kita ada jalan-jalan tikus. Nah, inilah harapan kita pemerintah, peran pengawasan masyarakat, peran HLSM, peran peduli konservasi, membantu pemerintah agar memberi informasi bahwa barang-barang yang masuk ke Indonesia adalah erita. Kalau legal, pahcik itu melalui manajemen utur itu. Jadi, kita tidak. Kan burung yang diimpor ke sini itu kan burung-burung yang kita juga punya, Pak. Contoh, karena mureh batu, Pak. Karena ternyata di wilayah kita sendiri makin susah didapatkan. Di negara tetangga, karena mungkin budaya lomba burung berkicau kurang, melihat ada pangsa besar di peluang pasar, lancinya impor besar-besar sampai ribuan. Apakah itu tidak mengganggu dunia perburungan kita, Pak? Makanya sekarang menjadi kendalaan untuk cinta atau apa-apa. Itu kan ada dua. Saya katakan tadi. Pertama, kita tidak memberi kota. Yang kota tangkap awal. Yang di mana tadi saya bilang proses. Sekarang, kita tidak akan memberikan rekomunasi. Apa ada di kongres secara ini. Itu pertama. Sekarang yang kedua. Kita tahu pasar. Ya, Indonesia itu peluang tinggi. Mengambil alam saja susah. Kan gitu. Ya, ada peluang untuk kirim ke Indonesia. Padahal itu tidak dijengan juga. Ilegal. Akhirnya terjadi jalan dikos yang berjalan. Ini menjadi kendala bagi teman-teman kawan-kawan tidak buruk atau musyak buruk supaya ini tidak terjadi. Bagaimana langkah pemerintah? Pertanyaan kan begitu kan. Pertama, itu tadi untuk memberi kepastian hukum agar data-data catwa kita yang alam itu konkret, punya data, bisa dibangun oleh linti, membeli kota. Itu pertama. Sehingga nanti setelah dari penggasi jari hibis, bagi sentitif hukum agar akan diberikan kepada manajemen otorite, dan diberikan kepada masyarakat publik. Sehingga dia legal dalam mengomong lagi buruk. Itu pertama. Yang luar kegih, kendali. Kita harus mengawasi baik tiket pelabungan, bantuan, ya kan? Termasuk pengendalian diri masyarakat, supaya ini tidak terjadi. Tapi soal izin impornya, Pak, kan apakah tidak ada pencarian data dulu? Bagaimana sebenarnya burung yang sudah ada di tangan masyarakat di Indonesia ini, tapi ratusan ribu burung masih tetap dilepaskan untuk masuk ke Indonesia, Pak? Gini, Mas. Yang boleh dimasukkan ke Indonesia adalah kepada penangkap. Seperti kan ada makakal, makakal. Makal. 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 Makal itu jelas-jelas kan burung bukan burung di Indonesia. Manajemen saites boleh memasukkan ke Indonesia. Ini bicara burung yang kuantitasnya sangat banyak, Pak, kayak lovebird, kenari. Itu kan sampai ratusan ribu, bahkan kalau kita hitung per bulan bisa jutaan itu, Pak. Itu kan terkait sistem perdagangan kita, perdagangan burung. Apakah itu kontrol pemerintah seperti apa, Pak, terkait masuknya burung luar negeri, Pak? Kontrol pemerintah. Baru-baru ini, ya sebelum sebulannya lalu, disurapkan, ya, ditangkap 3200 sepi burung dari Pak Mati. Baru-baru ini, dari Ambon, Malaupun, ini kan kontrol, ya, kebetulan melalui pelabuhan tanjubkiraan, ya kan, kita tangkal. Kita mau melepaskan, mau melegakan, itu kan tidak legal, itu enggak mungkin. Harus kita kembalikan ke alam dilepaskan. Faktakan seperti itu. Makanya, kami saya berharap, pemerintah teman-teman daerah, baik berdua turun, ucap turun, teman-teman berkajar, memberi data yang konkret kepada pemerintah, kepada lebih, capai yang dapat kuota. Nah, itu kan, kalau itu kuota kan enggak akan terjadi, itu satu, itu penting sekarang. Selama tidak ada kuota lebih, manajemen untuk itu enggak akan berani, itu menjadi beban bagi pemerintah, ditangkap, dibalikan lagi, masyarakat enggak bisa memanfaatkan, itu akan menjadi beban. Ini, ini publik semua tahu, makanya yang saya berharap, data komputer ini, yang luarnya kripsi, itu yang menjadikan, ini alam dari alam saja sudah kita pemimpin, Akhirnya terjadilah operasi-operasi keletro dengan masyarakat yang terjadi. Karena pasalnya, untuk hidupnya, ya, mari kita tunjukkan kepada masyarakat, sentri, yang berbentuk, populasi milung yang ada di alam, kita cukup banyak-banyak. Jangan malah dibalik, burung kita ke Malaysia, misalkan itu, atau yang dikatakan tadi balik ke sini lagi, ini menjadi kendala bagi kita semua. Karena apa, ya, karena apa Indonesia itu, lain dengan pemerintah, apa negara, cinta burung, jogi burung, nah itulah yang nilai tinggi. Akhirnya economy tinggi, terjadilah, transaksi ekonomi itu ada resmi dan unikat, muncullah yang indik. Ini menjadi kendala bagi kita semua, makanya selalu saya cerita, mari kita bangun yang terbaik. Terima kasih telah menonton!